Tangkap Adili Jokowi Tangkap Adili Jokowi Tangkap Adili Jokowi Tapi gantungnya jangan segera Ditangkap dulu Adili dulu Tuhan ya Ini memang Seandainya acaranya diadakan Di tempat yang lebih besar Pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditanggung Lain kali seharusnya Di CIS aja ya Mau Faisal Next di CIS Karena acara ini adalah Acara dengan agenda Adili Jokowi Datoran Acara ini adalah persiapan Pada tanggal 18 nanti Akan ada Kongres Adili Jokowi Tanggal 17 Toko-toko akan berkumpul Merumuskan kasus-kasus Yang akan ada diangkat Sekaligus akan meresmikan kantor Advokasi rakyat Untuk Adili Jokowi Rakyat tidak sendiri Kita bisa bersama-sama Langsung saja Langsung saja ini Kesempatan pertama Saya berikan kepada Yang punya gawe ini Bang Faisal Silahkan Bang Faisal Bang Faisal Bang Faisal Bang Faisal Bang Faisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon Mohon Bisa ga Kalau saya bilang bersatu Semua teriakan ini Jokowi Bersatu 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 Itu adalah Hakikat dari pertemuan ini Dan dengan semangat itu Kita Pada tanggal 18 Oktober Akan menggelar Kongres Adili Jokowi Tolong Seluruh MMA Aktivis mahasiswa Dan seluruh peserta Hidupkan handphone Kirim pesan Kepada seluruh Pejuang keadilan Di negeri ini Pada tanggal 18 Oktober Datang dari Semua wilayah Secara Soekan Bersatu Dan membacakan Keputusan bersama Untuk Tengah Dini Untuk Tengah Dini Bisa saya lanjut Bisa saya lanjut Bisa saya lanjut Saya menyampaikan Apresiasi Yang setinggi-tingginya Tepada seluruh Elemen Pejuang keadilan Yang bergerak Berjalan Dengan kekuatan Dan nuraninya Ke tempat ini Walaupun semua Tempat telah ditutup Oleh Tangan-tangan kekuasaan Tapi hari ini Kami sampai Dalam kekuatan Energi Selaturahmi Selaku panitia Selaku panitia Saya Dan kawan-kawan Saya Bang Refi Dan kawan-kawan Berterima kasih Kami hanya Mampu Menyediakan Tempat Seperti ini Bapak Profesor Amir Rais Di usia yang Sudah Pusat Semangat Sejujurnya Saya pribadi terharu Saya tidak menyangka Bahwa masih ada Cahaya-cahaya Di hati rakyat Untuk menyampaikan Kesamaan sikap Mengatakan Kepada Jokowi Berhenti Mengirim Pemburu Bayaran Untuk menerwakan Besar Sekali lagi Kepada Jokowi Kamu berhenti Untuk Mengirim Pemburu Bayaran Untuk Membunuh Demokrasi Membunuh Hal Situ Silahkan Kamu Selesalah Keterlaluan Kabini Jokowi Di tempat ini Saya mau menyampaikan Digunakan Sebaik-baiknya Tanpa batas Dan saya Persilahkan Bang Repni Untuk memandu wacara Mari kita layani Rakyat Dengan hati kita Dengan Kelasa cinta kita Kita Tidak sendiri Kita Tetap bergerak ke depan Pastikan Kalau saya teriak Bersatu Terima kasih Buat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawan Ini Ruangan Sekali Kita Punya Waktu Saya kira Cuma Setengah jam Lebih dari Setengah jam Takutnya Nanti Pada Pisan Di luar Di luar Kita masih bisa Press conference Yang penting Yang penting ini Kita Selesaikan dulu Yang penting Masing-masing Tokoh Minta Bicara Tapi 5 menit Tapi Tolong Jangan Ada Deliknya Jangan Sampaikan Hal-hal Yang bisa Membuat Kita punya Delik Jangan Tengah 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 negara hukum dalam negara hukum tuh Anda boleh ngomong sekeros kerasa Anda boleh sekret-kretesnya tapi Anda tidak boleh menghidap ke manusia kita semua manusia macam kejahatan dari pertama itu kejahatan politik secara semena-mena kedua dia melakukan kejahatan sosial yaitu dia mempunyai kalim dan biadab Indonesia perkecahan bangsa dikandikan kerakyatannya dilimpin oleh nafsu keserakahan kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan idan-idanan keadaan sosial bagi perat Indonesia dikandikan kejahatan sosial Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dan tempat dia melakukan kejahatan ekologi yaitu sebagian besar sepedaya alam kita telah mengulas oleh asing dengan asal minis minis minisasi kemudian yang kelima itu moral crime jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya memudahkan murah-murah secara apas kecara-kandunggalan ya sudah mengajukan kejubungan murah-murah bahasa Indonesia karena itu intinya dia harus di di penjara isya Allah di penjara isya Allah di penjara isya Allah itu contoh yang keras ya kan itu maksud saya keras ya tapi tidak mengeluarkan kata-kata hinaat paham kan ya berikutnya adalah dalang kita roh-murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya singkat saja karena saya konsisten selalu bawa Petro ini maka yang harus kita alamkan besok adalah sebentar saya akan mulai dengan biasa untuk memulai pendalangan eh bunyi konjang kancing langit kelap kop Petro saya wis diluncuti sekorojo Petro saya wis tanpa is tanpa mahkota harus kita lakukan apa yang paling cocok gantung Petro gantung Petro gantung Petro gantung Petro sementara di sisi yang lain rakyat menyanyi dengan riang kemira rasa lesat itu sehat gantung Petro ingat ya yang digantung itu Petro gantung Petro ya berikutnya siapa lagi di belakang ini kurang sama gerak sesuai nanti Mr Said itu sambil membacakan dokumentasi Mr Marwan terima kasih mardegah tangkap dan Adini Jokowi terima kasih jadi kita berkumpul di sini itu dijamin oleh konstitusi lima pasal 28 E dan F nah konstitusi yang sama sudah dikankangi oleh yang namanya Jokowi Dodo karena itu dalam usia lima hari ya kita tinggal nih sampai tanggal 20 kita akan terus mengejar-mengejar Jokowi mungkin nolak sampai tanggal 20 tapi jangan lupa setelah tanggal 20 kita akan sambut Jokowi di Solo bukan penyambutan terima kasih tapi penyambutan untuk siap masuk penjara jadi karena itu mulai hari ini mari kita mempersiapkan diri galang konsolidasi semua ansur termasuk dengan mahasiswa supaya kita bisa mewujudkan penangkapan Jokowi seandainya dia sampai pulang tanggal 20 ke Solo kita sudah siapkan rangkaiannya baik anda semua sudah berjanji tinggal bagaimana melaksanakan ini semua tangkap dan Adini Jokowi Tentu sesuai dengan prosedur yang ada tapi saya harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam siang kera untuk kita semuanya saya ada menulis surat buat kejadian ini saya akan baca aja ya selamat siang Indonesia mundur atau tersungkur salam kebangsaan dari ujung timur tanah air Indonesia kami bersuara Indonesia bangkit dan berubahlah bergerak maju ke masa depan kita satu padukan hati nalar nurani nalukidu kerasa dan raga melayani samudra jaman layar sudah kita pembangkan berpantang kita kembali ke dermaga pilihan kita adalah bergerak maju membuat kecemasan menambah para pentingi membuat kecemasan di depan semestinya supaya mereka belajar mengenali kesalahan dan dosa mereka sebagai anak-anak murhaka kepada ibu pertini yang bersusah hati pilihan kita adalah bergerak haju menyelamatkan tanah air membalik kemiskinan menaklukan badai bencana menolak otokrasi dan dinasti menghidupkan gaya hidup kebangsaan demokratis adil dan tegak di atas marwah keindonesiaan untuk merancang peradaban baru disini di tengah semangat perubahan kita pun untuk para petinggi pemerintahan dan masyarakat baru jadilah sungguh sebagai pemimpin negarawan cendikiawan budayawan dan kaum perempuan yang sungguh merupakan manusia dengan keberkiraan sejati cukuplah satu dekade bangsa ini tersungkur cukuplah satu dekade ini sebagian kita mendengkur dan kafaku sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa kita bangsa dan rakyat yang akur untuk menggembur para penderhata yang membuat martabat bangsa ini hancur dari ujung paling timur tanah air di Indonesia kami berseru mari mulai hari ini kita bangkit menjadi kaum yang mampu kembali bersuara lantang menyelamatkan Indonesia dan menghantarkannya ke zaman baru zaman berpengharapan karena keadilan dan kemanusiaan ditunaikan bukan zaman kegelapan yang menyeret kita dalam samputra kecemasan radik kembali kain kebangsaan yang dipoyak dan dicabik oleh rezim tanpa martabat pemburu tahta dan harta yang lakus penistatat beradab cukuplah kita menyaksikan hari kemarin bapak yang haut dan gila kuasa mama yang ganjel dan anak-anak yang nisah sampai tiga kita kembalikan Indonesia kita kembalikan Indonesia yang berakal budi dan bermartabat karena kita dilahirkan dari rahim Ibu Kertiwi yang mulia selamat kebangsaan terima kasih luar biasa ya kita jangan mendengkur kalau dipimpin anak bau kencur kalau itu boleh yang dibelakang saya ada komjen ungroseno wakaboli yang sudah berada di jalan penang enggak bisa berbicara teriak-teriak masalahnya kenapa susah pak makanya rektor kan semuanya bisa membuat laporan dimanapun berada mulai dari konsep boleh boleh laporan ini biasanya pak mau laporan aja pak gak mau diterima pak konsep manapun sudah pak sudah 3 kali pak masih 5 ribu ya seluruh Indonesia atas 1 LP yang jadi udah cukup banyak-banyak 1 LP saja udah jadi kamu nerima pak gimana itu bukti yang pak yang baru itu berhati betul tidak ada lagi nanti orang yang orang yang orang yang dijalankan dunia buka berat buka ringan dan sebagian ini jangan benar jadi supaya Indonesia adalah negara yang yang beraman di dunia masih ada 5 ribu polsek ya mudah-mudahan bekerja dengan baik di belakang saya ada bintang 2 angkatan dalam berkumis Pak Marco ada brichet purtomo silakan selamat menikmati merahmatullahi tajanabar marneka sudah marneka belum untuk-untuk merdeka Jokowi bilang saya Pancasila tapi tidak mampu melaksanakan Pancasila banyak kesalahan ini katanya permintaan rakyat harus dibatalkan buku bapak harus sehingga padat untung pensiunnya bintang 1 kalau bintang 4 agak beda-beda kita harus menghormati orang ini jauh dan perempuan saya memberikan kesempatan kepada seorang iya karena itu media sudah nunggu konferensi bersama jadi waktu tidak banyak lagi besok tanggal 18 tumpahkan semua disana kalau tidak dilarang kalau dilarang ya tawang ini ada pembacaan statement dari Muhammad Saididu silahkan ya 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kenyataan sikap masyarakat peduli keadilan judulnya adalah bersihkan Indonesia dari kebohongan keculasan dan kelicikan pemimpin 10 tahun lalu Jokowi memimpin bangsa Indonesia di jalan sesat dan menghantarkan ke pinggir jurang dalam keadaan mogokan 10 tahun rakyat Indonesia disuguhi oleh Rezin Jokowi dengan kebohongan janji palsu kejulasan musyik dengan istilah reposimental itu bisa kita nawacita nawacita yang dijanjikan berubah menjadi nawag dosa pertama membuat hutang meroket kedua praktek politik dinasti disuburkan ketiga membangun sistem politik sprinting keempat menyerahkan kedualatan rakyat kepada oligarki kelima membuang etika dan moral ketong sampah keenam menjadikan hukum untuk kepentingan kekuasaan keluarga dan kroninya ketujuh menghancurkan tanda pemerintahan kedelapan mempura-perandakan lembaga politik lembaga negara dan lembaga sosial kemasyarakatan sembilan menyerahkan sumber alam keasing dan oligarki memiskin dan naiat dan meningkatkan ketimpangan atas dasar itu kami seluruh komponen penjata kehadiran penggusur kebohongan pengguang kecilikikan dan kejelasan menyerukan satu meminta agar seluruh rakyat Indonesia terutama aparat agar meningkatkan patriotismenya termasuk presiden terpilih general TNI Prabowo Subianto untuk membebaskan bangsa ini dari pengaruh Joko Widodo termasuk putranya yang terpilih menjadi wakil presiden lewat persilingkuhan konstitusi ketua bersama seluruh rakyat Indonesia partai politik agar bersatu mengembalikan kedulatan kepada rakyat yang saat ini secara nyata telah diserahkan dan dipegang oleh oligarki yang dikendalikan oleh mereka dari pantai utara Jakarta ketika bersama 200 sepamu jahat Indonesia kami meminta agar seluruh penembangsa betul-betul melaksanakan bahwa kebenaran harus ditegakkan dan membela rakyat dan menyingkirkan para pembohong dari negeri kelima kami meminta pemerintah baru agar menghentikan pengbusuran rakyat yang terjadi di seluruh Indonesia kedua mengaudit pemberian izin pertambangan kehutanan perkebunan ketiga mengaudit langsung saja don't stop ya tetapi kalau nanti bagaimana bagaimananya saya kembalikan kepada ketua panitia atau sejen panitia oke rupanya ada permintaan dari sohibun baik kalau yang minta kita turutin karena yang minta yang lain gak boleh jadi tamu kita tapi sekaligus saja dua tamu satu dari Lampung perembuan satu dari Bandung silakan mabuk mabuk dan bapak kita hormati orang-orang yang mau berjuang datang jauh-jauh pakai mobil menginapnya di mesjid lagi karena tidak ada uang uangnya sudah habis untuk BBM karena BBM Lampung tinggi ready first oke sedikit saja rejim hari ini besar rekor paling banyak memenjawabkan rakyatnya disini kami banyak yang jadi korban semasa Bapak Jokowi menjabat banyak yang menjadi tahanan politik napol dan tapong maka dari itu hari ini kami pun meminta agar rakyat gantian memenjarakan Jokowi bukan hanya Bapak-Bapak kami wanita perempuan pun dipenjarakan para mahasiswa kalau mengadakan aksi mereka ditangkap dan dipukul kemarin di Kemang kemarin di Kemang itu kriminal tapi sampai hari ini baru dua orang yang dijadikan tersangkap maka kami meminta kepada Bapak Prabowo kalau nanti menjadi setelah dilantik kami memohon janganlah dianggap parah kita-kita yang mengerikan ini sebentar-bentar ditangkap sebentar-bentar ditangkap negaranya adalah negara demokrasi dan jangan sampai lagi terkurang banyak sekali yang menjadi tahanan politik tidak mampu untuk mengatasi kita rakyat yang mengkritik maka lebih baik mundur terima kasih itu aja saya pastikan mundur setelah tangan 20 dolar tadi saya memberikan kesempatan kalau kita dari Bandung Bapak waras kaya lagi ya masuk ke waras mudah nampak dicampak di ladun baru masuk ke wawakbar siapa yang akbar Jokowi kita buktikan Jokowi kecil kita kecilkan mulai 14 Oktober kemudian 18 Oktober tangkap Jokowi undang-undang 28 19 2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap kalau sudah ditangkap lihat kita adili Jokowi kalau sudah diadili ada dalilnya menggantung itu pasal 11 KUHP pasal 11 kitab undang-undang hukum pidana itu tidak dihapuskan oleh penpres 2 1 9 4 atau undang-undang 2 1 9 4 sebenarnya hukum gantung masih berlaku maka tangkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bang Rizal Fadilani orang hukum paham betul dia itu adalah peringatan untuk kita jangan 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 tunjukkan tangan 18 kesimpulannya tangkap adilin gantung kita sama-sama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada negosiasi lagi walaupun istana meminta ini dilajikan tidak jangan 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 j sina